Al-Fatihah 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 ada lanjutannya ini, makanya saya pilih dari guru-guru ini, pilih coba anak yang pinter, anak yang mampu, sehat, yang mampu, mampu, ada hubungan dari orang luaranya juga, ada yang sehat semua, hidupnya bersih, ya, ya, dengarkan, ya, dengarkan, hidup-hidup bersih, buat contoh yang lain-lain, kalau ada yang dipilih yang kuno-kumen, nanti tidak bisa buat contoh buat teman-teman yang lain, ya, ya, nanti, nanti pelajari apa materinya, sebagai dokter kecil itu apa sih, ya, pasukan saja, belum paham ini, masalah dokter kecil ini, ya, nanti lebih paham lagi, nanti, paling butuh, pertama, untuk menanggulahkan dulu, sepatutnya, pak, petik, ya, pak, pertolongan pertama pada kecelakaan kalau orang, pada petik, pak, apa, TN, tapi kalau ini, nanti, nanti, si kelas kamu, teman-teman kamu, barangkali ada yang sakit, seperti tanggungan oleh kamu, yang sudah bisa, ya, siap? Siap! 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 Ibu dokter, pak, dan bapak dokter, siap, untuk, ee, membantu teman-teman yang lain, ee, barangkali, mohon maaf, barangkali, ada anak-anak, penanggulahkan juga anak-anak, ibu, barangkali kurang sampai, dan kurang, istri, tolong itu, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf saja, ya, itu, kurang banyaknya, barangkali, untuk tempat dan penyajiannya, barangkali, bu, kurang penyajiannya, saya mohon maaf, sekali lagi, mohon pak, anak-anak sekalian, tolong ikuti, ya, ikuti dengan baik selama dua hari, Hari Rabu dengan hari, kami, untuk belajar, masalah, dokter kecil, tuh, pak, sudah bangga, ya, bangga, bangga, gak, kalau dibanggakan dengan dokter itu? bangga jadi, nanti kebanggaan, tanik, anti, kamu dapat ilmu, lain dengan teman-teman yang lain, nanti, belum dapat ilmu, masalah dokter kecil, ya, sebarang kecil-kecilan nanti kalau kalian sudah besar mangga sih kuliah di fakultas kedok itu saja kurang lebihnya kalian lebih barang lebih mohon maaf kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berikan tepuk tangan dulu sayang terima kasih terima kasih kepada bapak kepala sekolah UPDD SD Negeri 3 Marga Dari sambutan yang kedua yaitu dari bapak kepala UPDD Buskes Mas Marga Dari kepadanya kami pasir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji dan syukur malilah senantiasa untuk kita tidak pentingnya terus-menerus kita kanjarkan kita sanjungkan berhadap Allah SWT berharap Allah SWT berharap Allah SWT yang mahasiswa yang telah dan senantiasa terus-menerus melimpah kuratkan begitu banyak kenikmatan nikmat iman nikmat Islam serta nikmat sehat gimana anak-anakku pada sehat semua Alhamdulillah ini luar biasa bersih-bersih rapi-rapi sehat-sehat ingin Pak rasanya balik lagi ke masang-masang anak-anak seperti ini iya tapi saya ingat dulu gak kayak gini Bu waktu kecil belum ada ya Pak belum ada ini sepatu aja kadang-kadang sudah pakai sandal juga itu sudah luar biasa ada yang gak pakai sandal nyekil katanya Bu ya betul ini luar biasa ya anak-anakku sekalian ya mudah-mudahan sehat nikmat sehat ini luar biasa ya anak-anakku semua salam salam semoga Allah ilmah curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Allah Muhammad salam beserta keluarga sahabat dan penikutnya mudah-mudahan kita semua yang hadir disini istiqomah menjadi rumahnya dan Insya Allah mendapatkan mengharapkan syopat di awal akhir nanti amin ya rabbi alamin dan Alhamdulillah hanya karena Rido dan perenanya pula di pagi yang sejum cerah ini kita dapat bermuat jahat bertumpul dan yang paling penting adalah silat terahmi Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala UKTD SDN 3 Marga Dadi beserta jajaran apresiasi luar biasa ini Bu Sekman kami melaksanakan dokter kecil ini jalan dulu belum ada ini Bu Sekman ini Pak iya iya beberapa sekolah yang karena kemauan yang sangat tinggi dengan koordinasi dengan Bu Seklas Mas mengajukan untuk melaksanakan hasil latihan ini tidak semua Kepala Sekolah tidak semua SD merespon dengan sangat luar biasa jadi saya pada kesempatan ini saya ucapkan apresiasi kepada Bapak sebagi Kepala Sekolah penting sekali luar biasa bagaimana kita menyiapkan generasi-generasi generasi-generasi yang akan melanjutkan kami mungkin diantara anak-anak semua nanti ada yang jadi dokter ada yang jadi Kepala Bus Kesman ada yang jadi Sekmat ibu sehat ini STPDN ini luar biasa bisa jadi ibu sehat kuliah di STPDN ini karena sehat karena sehat ya kalau sakit-sakitan nggak pangalan ya Alhamdulillah ini luar biasa ya terima kasih Bapak Kepala Sekolah SD Tiga Marga Dari beserta jajarannya dan yang saya hormati Ketua Tim Pembina UKS Timingkat Kecamatan Indramayu ya dalam hal ini sebenarnya Pak Kecamatu tapi beliau hari ini ada kesibukan di Wanggiri ibu sehat ya luar biasa ya kemarin juga kita lomba sekolah sehat ya 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 mudah-mudahan nanti di tingkat SD SD Marga Dari 2 ini muncul sebagai wakil nanti ya maaf Marga Dari 3 karena tadi Buskesmas Kecamatan Sekolah ini adalah tiga unsur yang harus eh punya semangat punya motivasi untuk dapat kerjasama tidak mungkin kami saja Buskesmas yang ingin agar tadi Mbak Sbu Jalan tidak mungkin sekolah saja tidak mungkin yang atas yang tiga-tiganya ini harus benar-benar punya keinginan ya dan yang saya hormati barangkali luar biasa terima kasih TP UKS Buskesmas ini eh sebagai lindung programnya adalah UKS tentang kesehatan ya dan yang paling penting nanti jalankan kesihatan implementasikan ya terima kasih 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 kira-kira terima kasih terima kasih di penghargaan terima kasih terima kasih dokter terima kasih terima kasih terima kasih yang ya ini luar biasa aset selain juga manfaat untuk tadi sendiri ya tidak mungkin ketika dalam kondisi sakit mampu belajar dengan maksimal dalam kondisi sakit mampu sehat dulu ya sehat orang kaya banyak mobilnya banyak uangnya ketika sakit nggak ada manfaatnya apa-apa ya sehat ini luar biasa nggak bisa dihitung secara materi nggak bisa dihitung dengan nominal 100 juta 200 juta enggak ya luar biasa untuk itu dijaga kesehatannya kenapa seseorang kadang-kadang dari tadinya sehat menjadi sakit tahu kan itu karena perilaku ya perilaku dominan ini ibu jadi jangan nyalakan ketika seseorang ini sakit itu karena diri sendiri karena perilakunya merugikan kesehatan contoh kenapa seseorang ini menjadi mentret ya mentret diarek mutabel karena perilakunya mau makan tidak puji tangan dulu makanannya juga kurang bersih makanannya terbuka suka jajah di luarga ya mulai sekarang ketika ada penjual yang jajahnya terbuka adek-adek boleh mengingatkan mau ditutup ya biar bersih biar diri hingga api lara itu tugas dokter kecil nanti apalagi apalagi sampai nanti jajah gak boleh sudah tahu bahwa makanan itu kurang bersih kurang sehat tetap dijajahi bahkan tugas dokter kecil mampu mampu mengingatkan teman-temannya lingkungannya termasuk penjual-penjualan yang di depan ketika ada makanan yang terbuka boleh setelah nanti anak-anakku semua dikasih pelajaran boleh mengingatkan ya jadi sekali lagi bangga selama dua hari nanti ke depan ya teman-teman ikuti pahami apa yang nanti diberikan oleh ibu-ibu bapak-bapak dari puskesmat nanti ada dokter gigi eh perawat gigi ya bu ada dokter nanti dokter epa dokter umum ya terus teman-teman yang lain-lain juga tentang kesehatannya ikuti pahami ya nanti bisa dipraktekan dan yang terakhir insyaallah Pak Kepala Sekolah kami ingin anak-anakku semua juga setelah kapan setelah setelah ajak jalan-jalan ke puskesmas ya asik ya asik ada yang pernah ke puskesmas lagi sakit kalau lagi sehat ke sana lagi sakit lagi sakit lagi sakit ada yang sakit gigi ada yang sakit kuil ada yang diimunisasi ibu-ibu anak-anakku semua bapak ingin yang berkunjung ke puskesmas ini orang-orang sehat orang-orang sehat yang ingin tidak sakit tinggal konsultasi ya harapannya tadi 50% orang sakit itu datang ke puskesmas 50% nya orang sehat datang ke puskesmas untuk melakukan konsultasi bagaimana agar tidak sakit ya di puskesmas ini bukan tempat pengobatan saja anak-anakku disitu ada kegiatan pencegahan preventif ada kegiatan penyeluan prototip bagaimana menjaga hujung sehat ya jadi sekali lagi ikuti perhatikan kalau tidak ada yang kalau tidak ada yang kurang paham silahkan jangan malu-malu jangan takut jangan sekat-sekat ya anak-anakku sekalian mulai sekarang teman-teman eh anak-anakku jangan ada perasaan ketika nggak ngerti ah takut dengan yang dari puskesmas jangan mulai berani menyampaikan eh sudah ya pertanyaan-pertanyaan ya sehingga nanti ketika ditanyakan menjadi gila ya mungkin itu saja sambutan dan sayang terima kasih atas perhatiannya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan bila hitamit wanidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Guru, rekan-rekan dari Bukesma, dan anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan. Bangga tadi ya, jadi dokter kecil bangga ya. Tadi saya disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, oleh Bapak Kepala Bukesma, tidak semua anak-anak bisa menjadi dokter kecil. Karena Bapak kecil itu yang pertama harus berbadan sehat. Tuh, sehat-sehat semua kelihatan dong. Bajunya bersih-bersih. Tapi Pak Kepala Sekolah bawa-bawa katanya bajunya. Kemudian selain berbadan sehat, adik-adik juga pasti disini sudah dipilih oleh Bapak Ibu Guru adalah adik-adik yang berprestasi, punya nilai yang bagus, ada yang pintar-pintar semua. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi dokter kecil itu harus memiliki kepedulian terhadap lingkungannya. Sudah bersih diri sendiri, sudah bersih pakaiannya, badannya sudah bersih. Kita lihat lingkungannya di kelasnya. Kita harus peduli, adik-adik yang berada di sini sudah dipilih. Untuk menjadi dokter kecil, harus memiliki kepedulian yang lebih dibandingkan teman-teman yang lain. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah. Menegur temannya yang putunya panjang, diingatkan. Nah hari ini, adik-adik tadi sudah mengikuti pre-test ya? Susah nggak? Susah nggak pre-testnya? Ya, gampang. Gampang. Anak sekolah, anak pintar-pintar sekolah. Gampang pre-testnya, apanya Bu Diana. Seratus semua nilainya nih, pasti nih. Nanti diperhatikan. Nanti setelah pre-test, adik-adik mengikuti pelatihan dokter kecil selama dua hari. Saya mengharapkan adik-adik bisa mengikutinya dengan sumber-sumber, dengan baik. Nanti ketika ada ibu atau bapak yang menyampaikan materi di depan, jangan ada yang ngobrol sendiri ya. Nggak boleh ngobrol sendiri, nggak boleh lainan. Didengarkan dengan baik, apa yang disampaikan, agar ilmunya bisa diterima dengan baik. Kemudian dapat bermanfaat untuk adik-adik juga untuk sekolah, untuk teman-temannya. Karena sebaik-baiknya ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Punya ilmu jangan disimpan sendiri. Jadi adik-adik nanti sudah mendapatkan ilmu, sehingga ilmunya diteraskan, dimanfaatkan. Dan pastinya nanti selain bapak ibu guru dan orang tua adik-adik juga akan merasa bangga. Itu saja. Mungkin saya tidak banyak, ini sudah kelihatannya sudah lelah ya. Baiklah adik-adik, semoga adik-adik dapat mengikuti pelatihannya dengan keemangat, dengan baik. Selamat pagi, pagi ini dengan pembaca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepadamu Atas segala rahmat dan hujaya Yang sudah engkau adukerahkan Kepada kami Sehingga kami bisa hadir bersama Untuk mengikuti acara Kegiatan Dr. Kecil Untuk itu ya Allah Ya Rahmat ya Tadi Jadikanlah acara kami ini Sebagai acara yang Yang membawa Rahmat, Taufik Dan hujaya Kepada kami semua Ya Allah yang mana Pengakur, kami sadar Ya Allah Tak sedikit pun kami bebas Dari kesalahan Gait kita aja atau tidak Tak sedikit pun Di hati kami yang bebas Dari kesombongan Kesilapan, kehinaan Ambulkanlah dosa-dosa kami Ya Allah Ambulkanlah dosa-dosa Kedua orang tua kami Dan orang-orang yang telah bergesa Dalam membentuk kami Seperti sekarang ini Ya Allah Karena bila Tuhan tidak ampuni Isalah kami akan Selamanya dalam Penilaan Ya Allah Ya Tuhan kami Amin Kami hanya bisa berharap Kau orang satu-satunya Yang akan mendengar Setiap kelomposan kami Dan hanya saya Saya menghadirkan Setiap permohonan kami Wabdana Dorangna Anggikana Wa'ilam takdir lana Wa'karamna Lama kunnana Minakasirin Wabdana Akhidna Kibunyahakana Wakul-akhirat Masalahna Wakil-akhirat Walhamdulillah Wabdana Wa'ilam 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 Pada acara dunia Mereka sudah kita Semakan Ini Selaku Terima kasih Atau segala perhatianan Assalamualaikum Wa'ilam 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 Yang anak-anak Nanti Ada asasnya Aku disini Masa 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 Masa